Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya membuat nastar dengan isian coklat Supaya lebaran nanti kuih kering kita lebih bervariasi Simak terus ya video ini sampai habis Pertama-tama kita buat isian coklatnya dulu ya Siapkan 80 gram mentega, teman-teman juga bisa pakai margarin 90 gram gula halus Kemudian kita mixer dengan speed paling tinggi, kocok sampai lembut Kira-kira 3 menit ya Untuk pemakaian gulanya, saya sarankan teman-teman memakai gula halus Atau gula tepung yang biasanya kita beli di toko-toko Jadi jangan pakai gula pasir yang di blender ya Supaya nanti hasilnya tidak berpasir Setelah menteganya sudah lembut Kita tambahkan dengan 60 gram coklat bubuk 40 gram tepung terigu 2 sendok makan susu cair Untuk susu cairnya, disini saya memakai susu kental manis yang dilarutkan dengan air Lalu kita mixer lagi dengan speed sedang sampai berbutir-butir Oh iya, saya sarankan teman-teman memakai coklat bubuk yang enak ya Disini saya memakai merek tulip Setelah berbutir-butir seperti ini, kita matikan mixernya Lalu kita lanjutkan mengulenin menggunakan spatula atau diulenin menggunakan tangan Yang penting adonan cukup sampai menggumpal aja atau bisa dipulung Resep ini selain untuk isian nastar Bisa juga untuk isian bakpia, isian roti, dan lain-lain Jadi serba guna ya Nah untuk isian coklatnya cukup seperti ini aja ya Yang penting bisa dipulung Setelah itu, langsung aja kita pulung Supaya hasilnya sama rata Saya menggunakan sendok takar ukurannya setengah sendok teh Lalu saya ambil dan saya bulat-bulatkan menggunakan tangan Saran saya, kalau isian coklatnya ini sudah jadi Langsung aja kita bulat-bulatkan Karena kalau terlalu lama di suhu ruang, coklatnya akan kayak ngepiar gitu ya Jadi susah dipulung Kalau memang seperti itu, teman-teman bisa menambahkan lagi dengan susu cair Sampai coklatnya bisa dibentuk Untuk adonan kulit nastarnya Siapkan 175 gram margarin Bisa dicampur dengan mentega ya 30 gram gula halus Lalu kita aduk sampai lembut atau sampai rata Selain menggunakan kocokan manual seperti ini Teman-teman juga bisa menggunakan mixer Tapi jangan terlalu lama Karena kalau terlalu lama Adonan nastar bisa melebar Kemudian kita tambahkan 1 butir kuning telur Lalu kita aduk sampai rata Tambahkan juga dengan 20 gram susu bubuk 250 gram tepung terigu Untuk terigunya saya pakai merek kunci biru Kalau tidak ada, teman-teman bisa pakai segitiga biru Setelah itu kita aduk sampai menjadi adonan Dengan spatula atau bisa juga diulenin menggunakan tangan Yang penting adonan cukup sampai menggumpal saja Nah seperti ini ya teman-teman adonannya Dan ini adonan siap untuk dibentuk dan diisi dengan isian coklat Ambil secukupnya adonan Ambil secukupnya adonan Bisa juga ditimbang ya Supaya besarnya sama rata Kalau saya, saya timbang seberat 8 gram Setelah itu kita bulat-bulatkan Lalu ditata di atas loyang Ini loyangnya tidak perlu dioles ya teman-teman Karena tidak akan lengket kok Untuk resep kue kering lainnya Teman-teman bisa buka channel saya Lalu pilih playlist Dan disitu ada pilihan beberapa resep-resep kue Dan kalau untuk kue kering Teman-teman pilih cookies atau kue kering Nah disitu banyak sekali resep-resep koleksi saya Yang pernah saya buat Mungkin bisa jadi referensi untuk teman-teman Jadi jangan lupa dibuka playlist kue kering ya Setelah selesai semuanya Kita panggang dengan oven yang sebelumnya sudah dipanaskan Kita panggang dengan api bawah Teman-teman juga bisa nyalain api atas bawah Tapi disini saya pakai api bawah aja Kita pakai suhu 130-140 derajat ya Untuk oven tang kering juga sama Harus dipanaskan dulu ya Setelah oven sudah panas Kita masukkan nastarnya Lalu kita panggang dengan api kecil Selama 15 menit Kalau ada lubangnya bisa dibuka ya teman-teman Sambil menunggu kita siapkan bahan olesannya dulu Dari 1 butir kuning telur 2 sendok teh minyak goreng Kalau mau hasil olesannya lebih kental Pakai 1 sendok teh aja ya Supaya hasilnya lebih cantik Kita tambahkan 1-2 tetes pewarna kuning telur Setelah kurang lebih 15 menit Kita ambil nastarnya Lalu kita oles dengan bahan olesan yang kita buat tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk mendapatkan hasil olesan yang cantik Teman-teman bisa mengolesnya 2 kali Selamat menikmati Setelah kita oles semuanya Kita panggang lagi sampai matang Kira-kira 12-15 menit dengan api bawah Dan suhunya kita pakai tetap ya 140 derajat Setelah kurang lebih 15 menit Nastar sudah matang Dan siap diangkat Untuk nastar yang dipanggang Menggunakan oven tangkring Waktu dan caranya juga sama ya Setelah nastar kita angkat Biarkan dingin dulu di atas loyang Setelah dingin bisa langsung disimpan Di dalam toples Untuk satu resep ini Menghasilkan satu toples ukuran setengah kilo Dan masih ada sisanya ya Dan ini dia hasilnya Nastar isi coklat Rasanya sangat enak banget Sekarang saya mau cobain ya Bismillah Coklatnya sangat enak Terus kulitnya itu sangat lumer Sangat lembut banget Cocok banget mah ini Pokoknya enak banget Teman-teman juga wajib cobain ya Oke Selamat mencoba teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya